Imbas dari podcast Deddy Corbusier yang mengundang pasangan LGBT Ragil Mardika dan Fred masih terus berlanjut. Setelah warganet ramai mengkritik di akun media sosial Deddy Corbusier bahkan sempat beberapa kali trending di Twitter, hari selasa ini masih juga trending. Tagar unsubscribe podcast Deddy hingga selasa sore masih nangkring dengan jumlah tweet sebanyak hampir 2.000 tweet. Selain itu LGBT juga masih trending di Twitter dengan jumlah tweet lebih dari 93.000. Tak sedikit warganet yang mengkritik konten podcast Deddy Corbusier tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan norma agama, adat-istiadat, kehidupan sosial, dan budaya ketimuran di Indonesia. Baiklah, tak sedikit netizen yang mengajak follow akun Instagram maupun unsubscribe podcast Deddy. Menurut laporan data dari socialbred.com, jumlah subscriber YouTube Deddy Corbusier yang awalnya mencapai 18,8 juta, lagi ini telah berada dianggap 18,7 juta subscribers. Artinya jumlah subscribers Deddy Corbusier turun sebanyak 100.000 orang. Hal ini membahas dari konten podcast Deddy dengan arah sumber pasangan LGBT Ragil dan Fred. Bahkan dalam akun media Instagram pribadinya, Deddy sempat mengupload cuplikan tayangan podcastnya dengan pasangan gay tersebut Ragil dan Fred. Warganet pun langsung memberikan komentar yang beragam terkait dengan postingan yang diunggau oleh Deddy tersebut. Tak sedikit yang mengajak netizen lainnya untuk unfollow maupun unsubscribe.